Asi Milan masih menjaga kesucian 100% di musim ini, laju mereka mulus tanpa hambatan. Alih-alih tersanung di Laga Derby della Madonina contra Inter Milan, Kossoneri sukses membungkam Nerazzurri 2-1. Dengan hasil positif ini, Milan praktis telah mengamankan 4 kemenangan beruntun di empat pertandingan pembuka seri A sejauh ini. Menarik sebab rentetan 4 kemenangan berturut-turut ini membuka memori era kejayaan Milan di masa lampau. Menurut tetetan Opta, ini pertama kalinya Milan meraih 4 kemenangan secara konseputif sejak musim 1995 hingga 1996. Saat itu, Ildiavolo ditangani pelatih legendaris Italia Fabio Capello. Lebih menarik lagi nih, karena di edisi kala itu Milan berhasil meraih Scudetto. Hitung-hitungan atas kertas memang bisa saja keliru. Namun bila mengaitkan dengan apa yang terjadi di masa kini, boleh jadi nih adalah sebuah sinyal jika Milan tengah berada di jalur untuk meraih kembali kejayaan musim ini. Berlebihan? Atau terlalu dini? Memang benar sih, tapi... Terakhir kali Rossoneri meraih Scudetto pada musim 2010-2011. Saat itu pelatihnya adalah masih Miliano Allegri. Bisadari atau tidak, tim saat itu diperkuat selatan Ibrahimovic di periode pertama dia berada di San Siro. Kini legenda Swedia itu menjalani periode kedua di Milan di usia senjanya. Dan yang bersangkutan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Perlu diingat ya, usia Ibra saat ini 39 tahun. Iya bener 39 tahun. Barangkali benar apa yang pernah diucap Zlatan, bahwa dirinya adalah Benjamin Buton. Dia mengalami perpuntaran umur. Tengok aja, sejak dia memulai musim 2020-2021, dari total tiga penampilannya di seluruh kompetisi, dia sudah mengemas lima gol. Empat diantaranya tercipta dalam hanya dua penampilannya di seri A. Sempat absen karena terpapar COVID-19. Di laga seri A terakhirnya sebelum terinfeksi virus corona, Zlatan mengemas brace kontra bolonya. Terkini dia mengulangi torehan serupa di laga yang lebih bergensi lagi, menghadapi ex-teamnya yaitu Inter Milan. Sepasang gol Ibrahimovic sukses membuat sang mantan tak berdaya. 2-1 Satu-satunya gol Nerazzurri di laga itu dicetak striker andalan mereka, Romeo Lukaku. Dari yang tidak diperhitungkan di awal musim, sekarang AC Milan tampak seperti akan jadi paket kejutan yang mengancam pacuan Scudetto musim ini. Melihat anomala di atas, siapapun apalagi fans Rossoneri boleh bertocok logi nih. Jika di musim 1995-1996, Milan Scudetto setelah membuka empat patai awal dengan kemenangan. Dan terakhir kali mereka juara seri A musim 2010-2011, saat tim diperkuat zelatan, maka musim ini adalah sebuah isyarat untuk mengulangi pencapaian serupa. Hmm, kira-kira bakal kejadian gak ya? Oke, segitu dulu ya info berak bola kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Stay healthy and sporty. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.